Di video kali ini kita akan bahas launchpad dari aplikasi atau exchange Bybit. Buat kamu yang belum tau exchange Bybit, exchange Bybit adalah exchange premium yang ada di market crypto. Nah di Bybit ini gak semua project bisa masuk di launchpad dari aplikasi Bybit yang ada di kanan aku ini. Nah launchpad ini apa? Kalau kalian pernah denger kalimat whitelist, launchpad, IDO, intinya kalian beli token sebelum token tersebut diperdagangkan atau IDO. Nah itu biasanya kesempatannya gede banget untuk capital gain disana dan gak main-main capital gainnya. Ini berdasarkan dari data secara langsung yang ada di Bybit yang mana kalian bisa lihat sendiri untuk total projectnya cuma 10 project yang bisa tembus di launchpad aplikasi Bybit. Nah kita bisa scroll ke bawah untuk lihat previous launchpad yaitu kasta dengan kenaikan return sampai 2.000 persenan. Jadi kalau kalian masukin 10 juta, kalian coba hitung aja 2.000 persen dari 10 juta berapa banyak. Nah ini baru satu project, kemudian project selanjutnya ada di angka 1.800an, CBX di 1.228. Nah melalui video kali ini akan aku informasikan sebuah project terbaru yaitu Zback atau ZBC untuk kodenya. Nah disini kira-kira akan naik berapa ribu persen. Plus nanti akan aku jabarkan beberapa project juga yang ada di Bybit dan kenapa ini worth banget untuk kita beli. Berdasarkan project-project sebelumnya dan dia berhasil tembus launchpad di aplikasi premium kayak Bybit. Oke kita terlalu panjang untuk awalnya, kita langsung aja ke pembahasannya. Hai apa kabar disana? Kabar baik disini. Mari kita ngomongin crypto launchpad lagi. Sebenernya series ini yang paling sering aku sampaikan, cuman mungkin kalian jarang ngimak atau mungkin gak ngerti ya launchpad itu apa. Jadi kebanyakan orang cuman nge-skip videonya aja. Padahal ini kesempatan untuk capital gain sebesar-besarnya. Karena untuk kesempatan ikut pre-sale launchpad whitelist itu jarang banget dibuka. Dan mungkin kesempatannya hanya sekali sejak token itu baru dibuat. Nah makanya kalau ada project high quality dan premium dan kalian ada kesempatan untuk ikut launchpadnya, go ahead for it. Nah sebelum itu mungkin buat kamu baru tau channel ini dan baru kenal aku, kenalin aku Andri Rizky. Nantinya channel ini akan bagikan konten-konten seputar investasi 3-4 kali per minggunya dan itu rutin banget. Nah buat kamu yang mau dapet tambahan income ataupun upgrade knowledge seputar investasi, bisa subscribe channel ini ya. Dan kita bisa ngobrol bareng juga di grup aku yang ada di deskripsi di bawah. It's free for you guys. Jadi gak ada biaya tambahan apa-apa. Nah kalian bisa lihat sendiri untuk kondisi studioku emang masih apa adanya. Karena masih dalam tahap renovasi, cuman harapannya bisa selesai dalam minggu depan sih. Jadi udah gak kelihatan belang-belang listnya kayak gini. Cuman gak apa-apa lah ya. Yang paling penting kita masih dapet kesempatan untuk ikutin launchpad atau launchpool atau whitelist atau apapun itu bahasanya. Dari project high quality dan premium di aplikasi Bybit ini. Nah kita gak perlu berlama-lama, kita langsung lihat aja apa sih itu Zback sebenarnya. Oke kita langsung lihat ke videonya. Seperti inilah untuk website dari Zback. Nah buat kamu yang baru download atau baru registrasi di aplikasi Bybit, aku udah taruh linknya yang ada di deskripsi di bawah. Kalian cukup klik aja. Jika kalian menggunakan link ada di deskripsi di bawah, kalian akan dapet bonus dolar lagi. Nah itu nanti akan aku infokan di akhir video ya, biar kalian ngikutin sampai akhir. Intinya Zback ini ada di Zentralis Finance yang bertujuan untuk menyediakan solusi yang berkaitan dengan penggajian kripto yang sesuai dengan pajak. Dan intinya proyek dari Zback ini merupakan kelanjutan dari proyek besar sebelumnya, yaitu yang bernama Solana. Nah mungkin kalian udah gak asing ya terkait dengan Solana yang berhasil capital gain gede-gedean di akhir 2021 kemarin. Nah dia adalah lanjutan dari proyek Solana ini. Dan harapannya kalian bisa ngikutin launchpadnya sekali lagi. Aku udah aku informasikan di awal melihat dari histori data dari launchpad di aplikasi Bybit. Nah kita disini coba lihat-lihat secara ringkas dan cepet aja. Intinya seperti ini untuk tampilan dari Zback yang kalau kalian udah hubungkan ke wallet kalian. Nanti disini ada self balance, ada incoming, outgoing, dan stream statusnya. Jadi disini akan ada digaji atau penggajian menggunakan kripto per detiknya. Kayak gitu teman-teman, akan ada analitik kayak gini juga. Ya ini hampir sama persis kayak di Youtube sih untuk analitiknya. Nah cuman disini under project dari Solana yang ada disini dengan kode SOL. Jadi kalian gak perlu worries lagi, gak perlu ragu lagi terkait dengan proyek dari Zback ini sendiri. Kayak gitu. Kita coba take a look lagi untuk We Are Backed By. Kalian misalnya disini untuk yang paling pertama adalah proyek terbesar Solana Ventures. Dan masih banyak lagi ada DST, ada Lightspeed, ada Distributed Global, dan ada Sima Capital juga untuk nge-back. Kemudian disini ada Zback Multi Site juga. Intinya dia tetap treasury management menjaga aset kita. Kemudian dia juga ada multi token yang bisa kita masukkan beberapa token juga disitu. Plus kita bisa nge-customize untuk workflownya gimana. Jadi lebih enak aja instant dan continuous juga teman-teman. Kayak gitu. Nah kemudian kalau kita scroll ke bawah seperti ini. Ada beberapa step yang bisa kalian pahami terkait dengan proyek atau gimana cara pake proyeknya. Karena kebanyakan crypto itu ngasih proyek tapi gak ngasih step by stepnya. Cuman Zback disini ngasih. Yaitu pertama tentu connect wallet dulu. Kayak pada umumnya. Menggunakan token SOL atau Solana. Kemudian strut streaming. Ini streamingnya itu untuk nge-earn money. Itu ya streaming pada umumnya. Dan uniknya kita bisa dapet crypto dengan streaming. Kayak gitu teman-teman. Kemudian terakhir bisa withdraw dan receive money. Ini easy banget. Nanti kalian bisa pahami juga di website-nya. Kayak gitu. Plus nanti di coming soon kita bisa custom debit card kita di Zback project ini. Yang ada disini. Zback allows employee to seamlessly convert their real-time liquidity to fiat currency via custom metal debit card. Jadi kalian bisa dapet card kayak bank konvensional pada umumnya. And it's unique. Yang mana kalian streaming. Kalian dapet crypto. Dan kalian dapet fisik cardnya yang bisa kalian gunakan secara real life. Kayak gitu. Nah setelah kita bahas proyek Zback. Sebenernya ini ada satu proyek lagi yang akan aku bahas. Aku pengen selipkan di video kali ini. Jadi buat kamu yang nonton video kali ini mungkin beruntung ya. Nonton video ini karena dapet dua proyek. Dan untuk proyek keduanya kita langsung aja ke part kedua. Yang emang ini berdasarkan dari research aku sendiri. Oke kita langsung ke videonya. Nah proyek ini aku temukan gak sengaja. Setelah aku research beberapa keyword yang berkaitan dengan game metaverse. Yang punya NFT. Yang bisa kita aplikkan secara langsung NFT-nya ke gamenya. Sebenernya aku udah sempet bahas juga kemarin. Cuman beda game dan beda proyek. Nah disini proyeknya masih berada di kuartal kedua. Nah itulah yang kenapa aku bilang ini kesempatan banget. Intinya setiap proyek akan ada kuartal. Nah tiap kuartal itu berpindah akan berpengaruh ke harga baik NFT ataupun tokennya. Biasanya kenaikannya cukup signifikan. Nah disini aku udah taruh juga channel Youtubenya. Ada deskripsi di bawah. Kalian tinggal klik aja. Kalau mau nonton secara langsung. Nah kita coba tonton dulu deh. Untuk game finance-nya. Atau yang udah terintegrasi dengan NFT dan juga decentralized finance. Nah nantinya untuk yang karakter-karakter itu. Itu kalian bisa beli di NFT. Jadi kayak gitu. Nah kayak gini gamenya teman-teman. Kita coba skip-skip biar cepet lah ya. Nah seperti ini untuk gamenya teman-teman lebih lanjut. Intinya ya kayak aku bilang tadi NFT-nya bisa kalian pakai secara langsung. Dan tentu ini akan menggunakan konsep P2E atau play to earn. Yang mana kalau kalian bermain game ini dengan karakter yang cukup bagus. Dan cukup oke banget. Bisa kalian buka kayak gini. Auger. Itu untuk nge-earn money atau crypto-nya tentu lebih besar lagi. Kayak gini teman-teman. Ini bakal sama persis. Cuma disini masih dalam work in progress ya. Ini belum final. Mungkin bisa dibilang masih beta test kayak gitu. Nah jadi kalian akan bertarung kayak gitu. Dan mungkin segitu aja untuk gambaran dari aku. Ini proyek dari Imperium Empires. Dan uniknya dia udah bikin marketplace NFT-nya. Cuma aku belum coba. Aku disini cuma nginfoin aja. Kalau kamu mau coba juga boleh silahkan. Udah aku taruh juga deskripsi di bawah. Nah disini untuk dashboard-nya itu menurut aku eye-catching banget. Untuk dari segi gamenya kayak gitu. Nah disini ada berapa macem yang bisa kalian lihat. Dan kita bisa minting secara langsung. Cuma emang untuk wallet aku belum aku hubungkan teman-teman. Kita bisa lihat disini. Nah disini ada beberapa semacam kategori kayak gitu dari NFT-nya tentu. Dari yang paling rendah yaitu Common, Ultra Rare, Rare dan juga Supreme kayak gitu. Nah dari yang paling rendah ke paling tinggi tentu ada harganya. Dan sekarang ini kalian masih berkesempatan untuk mantau proyeknya dulu. Nah ketika itu gamenya udah keluar dan NFT-nya ini udah diperjual belikan secara bebas secara mendunia. Tentu kenaikan harga dari NFT-nya juga berpengaruh secara signifikan. Cuma disini buat kamu yang mau beli. Kamu harus hubungkan ke Avalanche Wallet. Kayak gitu teman-teman. Avalanche Wallet itu apa? Itu yang udah ada di Metamask. Kayak gitu. Disini aku masih menggunakan wallet Ethereum. Jadi belum bisa untuk melihat dari proyek-proyek si Imperium Empires ini. Nah kita bisa lihat disini untuk My Account. Kita coba lihat. Disini aku masih menggunakan wallet dari Ethereum. Kayak gitu teman-teman. Nah sesuai janji aku di awal video tadi ya. Kan aku bagi-bagi dolar secara gratis yang menggunakan link yang ada di deskripsi di bawah. Tenang itu bukan link afiliator yang kayak yang lagi rame sekarang ini ya. Ini bener-bener pure buat kamu. Gak ada keuntungan juga buat aku. Yang mana disini program Bybit secara resmi. Khusus pengguna baru tapi ya. Buat kamu yang udah registrasi dan udah pernah download Bybit. So sorry gak bisa ikutan untuk ini. Jadi khusus pengguna baru. Cuman kalian bisa akalin kalau mau registrasi ulang menggunakan email atau nomor HP baru kalian. Kayak gitu. Nah disini ada airdrop khusus pengguna baru. Cuman ini hanya berlaku 17-31 Maret. Dan akan aku usahakan video ini tampil di Youtube aku sebelum timeline itu habis. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalian masih berkesempatan untuk dapetin 30.000 USDT plus 2.100 BITDAO. BITDAO itu token yang ada di Bybit. Yang bisa kalian gunakan untuk trading secara luas di aplikasi premium Bybit. Kayak gitu teman-teman. Nah cara berpartisipasinya cukup mudah. Tinggal klik daftar sekarang yang ada di deskripsi di bawah. Lalu disini kalian harus deposit minimum 10 dolar dan dapet bonus 5 dolar. Atau 5 USDT ya bisa dibilang 5 dolar lah ya hampir sama. Jadi ibaratnya kalian investasi 100% udah dapet return 50% secara langsung di awal. Cuman catatannya ini hanya berlaku untuk 1000 depositor per dana. Plus untuk pendaftarannya ini baru buka akun doang nih. Kalian udah dapet 2 BITDAO token kayak gitu. Sekali lagi ada limitasinya hanya untuk 50 pengguna baru. Jadi buat kamu yang masih berkesempatan lihat video ini. Coba aja kalian registrasi. Siapa tau bisa dapet return sampai 50% yang aku bilang tadi. Meskipun emang dilimitasi cuman 5 USDT. Atau kamu bisa coba untuk deposit di atas 25 dolar untuk dapetin 30 USDT. Atau deposit aja 30 dolar dapetin return 100% dengan cashback 30 USDT. Ya sekali lagi ini limitasi ya gak semuanya dapet. Cuman menurut aku kalau video ini tampil sebelum di tanggal-tanggal 25 atau 23. Itu kemungkinan besar kamu masih berkesempatan untuk menjadi 1000 depositor per dana. Nah kayak gitu disini ada syaratnya. Kalian bisa take a look bisa pause video ini untuk melihat apa aja sih syarat-syaratnya yang harus kalian penuhi kayak gitu. Oke mungkin sekian aja untuk video kali ini terkait dengan informasi launchpad dari aplikasi Bybit. Nantinya channel ini juga akan secara rutin upload konten-konten khusus Bybit launchpad. Ataupun edukasi di aplikasi Bybit. Karena aplikasi ini worth it banget untuk dipakai dan aku lagi move beberapa aset aku yang dari exchange-exchange Indonesia untuk pindah ke Bybit ini teman-teman. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol lebih banyak di link yang ada di deskripsi di bawah untuk grup aku ya. Kita akan coba edukasi lebih dalam terkait dengan platform Bybit ini. Karena banyak banget fiturnya. Oke mungkin sekian aja untuk video kali ini. Next video kita bahas apa tergantung komentar kalian di video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis and see you when I see you. Dadah. Dadah.